Selamat datang di Flashnews Peta TV Dinasenaga Kerja Perindustrian Kooperasi dan UKM Kabupaten Kudus mengadakan bimbingan teknis enumerator di At Home Hotel pada hari Rabu 6 April 2022 Kepala Disenager Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus Rini Kartika Hedi Ahmawati mengatakan peserta BIMTEK terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pendamping Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, dan beberapa pihak terkait lainnya Ia mengatakan BIMTEK tersebut bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada enumerator terkait pendataan lengkap kooperasi dan UMKM di Kudus pada tahun 2022 Pendataan lengkap ini sebagai upaya percepatan pembangunan basis data tunggal yang dimasukkan ke sistem informasi data tunggal ke UMKM Dengan BIMTEK tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan basis data tunggal kooperasi dan UMKM Serta memberikan gambaran tentang performa, struktur ekonomi nasional menurut wilayah, lapangan usaha, maupun skala usaha Itu BIMTEK ya? BIMTEKnya itu untuk pendataan lengkap kooperasi UMKM Jadi ini adalah anggaran dari pusat dari Kementerian Kooperasi dari ABDN ya ABDN datang dikonsentrasi melalui Provinsi Jawa Tengah dan dilaksanakan di pemerintah kebatan gitu Dan pendataan ini untuk mempercepat proses pembangunan basis data tunggal kooperasi dan UMKM Lebih lanjut Rini mengungkapkan pendataan akan dilakukan bertahap yang akan dimulai bulan ini dan nanti akan berlanjut selama 5 bulan Bila selama ini data kooperasi dan UMKM di Kudus masih terlalu global Dengan pendataan ini Rini berharap mampu mendata lebih lengkap dan detail lagi Mulai dari titik koordinat lokasi usaha, alat produksinya, jenis usahanya, dan lainnya Katanya sejauh ini data UMKM di Kudus ada 17.184 Serta kooperasi ada 543 Menurutnya itu masih global Sehingga pihaknya berusaha untuk melakukan pendataan lebih lengkap dan lebih detail lagi Terima kasih sudah menyaksikan Flash News Selalu perbarui informasi Anda di Betatv dan portal berita betanews.id Sampai jumpa